Halo guys welcome back to my channel di video kali ini saya akan mengetes sebuah sensor yang fungsinya untuk menentukan kapan pengepian terjadi pada sebuah mesin jadi namanya itu sensor CMP cam sub position sensor jadi lokasinya itu terdapat di bagian sebelah kanan mesin yang sini guys dan ini apabila rusak itu sering terjadi nut nut atau berebet kehilangan tenaga di saat akselerasi guys jadi apabila mesin sudah panas kita mau akselerasi mesin langsung berebet gas nggak mau naik guys jadi seperti itu dan ini dia bentuknya guys jadi ini sudah diganti sama pemilik sebelumnya Hai dan ini sambungannya guys Hai sakitnya sudah diganti kayaknya guys jadi warnanya sudah berubah dan berbeda sekarang saya akan tes jadi sebelum kita tes takkan siapkan akometer guys Hai dan posisikan di skala Hai pol DC kita akan simpan terlebih dahulu kemudian untuk portnya kita sambung ke sensornya guys Hai ini sore untuk bagian yang saya akan jelaskan terlebih dahulu Hai ini adalah kabel negatif yang membawa yang tengah adalah kabel sensor ini 12 volt jadi yang kita akan ukur Hai yang sensor dengan yang negatif yang negatif ini kabel negatif kita pasang jadi disini hati-hati guys yang sampai terjadi hubungan arus singkat ini harus pendek seperti ini oke sekarang kita akan nyalakan eh kunci kontak on tapi mesin nggak usah dinyalakan guys oke sampai on saja saya sudah nyala sekarang kita akan tes Hai eh disini langsung menunjukkan 5,5 volt kita akan tes kita akan dekatkan dengan sebuah besi kita akan coba oke saya dekatkan kita akan nol saya akan diperlihatkan oke jadi seperti begini mengetes CMP apakah masih bagus atau sudah mau diganti seperti guys jadi ini masih bagus jadi ini masih bagus CMP nya masih bagus guys oke saya akan ukur untuk tegangan 12 volt tegangan 12 volt ini tegangan 12 volt ada guys kita akan tes lagi jadi ini di bagian ujungnya seperti magnet jadi seperti itu cara pengececa dan kalau ini masih bagus terus mobilnya masih begitu berarti kemungkinan ini kabel busi atau businya jadi kita akan tes lanjut busi dan kabel busi ok ok ok